Hai nah ini tuh tanggal 12 Agustus 13 Agustus 2023 ini pembangunan kereta api cepat wilayah pada larang seperti ini kondisinya guys ini belum jadi cuma ini udah berapa ya sebulan lah sebelum lebih lumayan termasuk cepat pembangunannya memang ditekan oleh pihak pemerintah ya agar segera diselesaikan kondisi jalan pun juga macet nah inilah suasana pada larang saat ini ini hari Minggu kemungkinan ini beberapa pegawai rehat kalau Senin dari sampai Sabtu Jumat itu cool ini penuh terus dari pagi sampai sore nah seperti ini kondisinya guys kondisi stasiun kereta api cepat pada larang skybride oke kita lihat ya ini jadi semasa pemerintahan Joko Widodo kedua periode ya di akhir masa jabatannya kuliau membangun salah satunya ini kereta api cepat kerjasama dengan Cina entah apalah itu cara pembayarannya gimana saya juga tidak tahu nah ini nih skybride ya skybride jadi penghubung oke mungkin segian dulu semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati